Kabupaten Buleleng terletak di sebelah utara Pulau Bali. Salah satu budaya lokal khas daerah Buleleng adalah tradisi dan ekspresi lisan megohak-goakan desa Panji. Selamat datang di pengadilan negeri Singaraja kelas 1B. Buleleng merupakan pengadilan tingkat pertama yang beralamat di Jalan Kartini nomor 2 Singaraja mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan negeri Singaraja kelas 1B berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Dengan moto simpati, lantun, inovatif, melayani, profesional, akuntabel, transparan, dan independen. Sarana dan prasarana perkantoran dilengkapi dari parkir hingga kelengkapan gedung kantor, pelayanan administrasi, dan kegiatan persidangan. Selain itu, sarana dan prasarana disabilitas telah dipenuhi sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kami berupaya mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi untuk melayani masyarakat pencanggungan. Pimpinan dan jajaran pengadilan negeri Singaraja kelas 1B melalui kepanitraan yang terdiri dari kepanitraan perdata, kepanitraan pidana, kepanitraan hukum, serta kesekretariatan yang terdiri dari subbagian umum dan keuangan, subbagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, subbagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, telah melakukan inovasi aplikasi dan kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan garda terdepan pelayanan terpadu satu pintu, serta pojok e-court yang dilengkapi dengan layanan PTSP Plus, e-court, era terang, siwas, survei IKM dan IPK melalui si-super. Pengadilan negeri Singaraja kelas 1B juga berhasil menciptakan inovasi-inovasi mandiri melalui pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui enam area antara lain. Area 1, manajemen perubahan, berinovasi dengan kebijakan pimpinan dalam memberikan kompensasi pelayanan berupa layanan prioritas dan layanan antar. Selain itu, website kami lengkapi dengan beragam link aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Area 2, penataan tata laksana, berinovasi dengan aplikasi singa instansi, sistem informasi gabungan antar instansi, yang dapat memberikan efisiensi dan efektivitas komunikasi, serta verifikasi data antar instansi terkait. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, berinovasi dengan aplikasi SIFAN, sistem informasi evaluasi dan notifikasi, yang dapat mengarsipkan data kerja, serta mengevaluasi kinerja dan notifikasi untuk meningkatkan kualitas kerja ASN. Area 4, penguatan akuntabilitas, berinovasi yang dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas dengan menyediakan e-return, yaitu pengembalian sisa panjar secara elektronik melalui cash management system pada bank dana pihak ketiga. Area 5, penguatan pengawasan, berinovasi dengan mengelola manajemen resiko backup secara co-location, yaitu menempatkan server cadangan pada rekanan, sehingga memastikan pelayanan tetap berjalan apabila terjadi force mayor terhadap server utama. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik, berinovasi dengan aplikasi SIARTA, sistem informasi autorespon dan tanggap, yang merupakan media interaktif melalui WhatsApp bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B berhasil mempertahankan predikat pelayanan penjaminan mutu terakreditasi A-Excellent, serta telah mendapatkan penilaian dari masyarakat dalam survei IKM dan survei IPK. Pengadilan Negeri Singaraja, Simpati! 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 Sim